Intro Selamat datang di Adi Soccer TV Buat teman-teman yang suka sepak bola dan ingin lebih sering melihat tentang semua informasi seputar dunia sepak bola Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Adi Soccer TV Selamat menyaksikan 18 Maret 2019 menjadi hal yang tidak diinginkan oleh para pendukung Juventus Kekalahan atas Genoa dengan skor telak 2-0 menjadi catatan terkendiri Sejatinya Juventus mampu mencetak gol lewat kendangan di bala Sayangnya hal itu dianulir oleh wasit akibat pemain Juventus terkena offset setelah dekonfirmasi melalui PIR Datang dengan bermodalkan kemenangan telak dan membalikan keadaan atas Atletico Madrid Nampaknya tak membuat Genoa gentar sedikit Permainan impresif Genoa membuktikan mereka dapat mengalahkan pertahanan milik Juventus Ini merupakan kekalahan perdana untuk Juventus di sepanjang perhelatan kondisi kata tertinggi Liga Italia musim 2018-2019 Nampaknya tidak menggunakan keeper utama mereka Dapat sedikit berpengaruh untuk pertahanan di daun-daun Targawa Ditambah lagi dengan disgeragannya CR7 yang sampai saat ini menjadi pencetak gol terbanyak dan asis terbanyak untuk Juventus di Liga Italia Nampaknya sangat berpengaruh terhadap daya gejor di lini serang Juventus Ini merupakan catatan yang sangat dramatis untuk senyanya tua Dimana pada pertandingan kali ini dapat menciptakan satu gol pun untuk memperkecil kecertinggangan Mimpi buruk ini dimulai saat pemain Genoa Stefanos Delaro mencintai gol pertamanya di menit 72 Dan disusul gol kedua oleh Gerd Joran Pandef di menit 81 waktu normal Dengan ini pun dipastikan bahwa Genoa salah satu musuh terkuat di musim ini Pasalnya sejak perkembuan pertama di Turing Juventus tidak memperoleh sekalipun kemenangan dengan Genoa Hanya bisa menahan imbang tim tamu satu-satu Namun demikian Juventus tetap masih memimpin puncak kelasmen sementara Liga Italia yang disusul Napoli dengan selisih poin yang masih cukup lebar Terima kasih telah menonton!